abang ibu baru saja meninggal makanya gua bilang lu ganti kata-kata lu jangan halah dua minggu 14 hari kalau sebulan berapa kira-kira ada 4 minggu pinter enggak usah sekolah lagi udah emang udah emang udah nggak sekolah lagi tiba-tiba selangkangan aku keluar kecuali anak gua berarti jorok banget ya ini istri kamu kak iya kenapa mama kamu kemana aja sih enak aja terima nasibmu rumah ini walaupun kecil tapi buat aku dia nggak besar tapi tanahnya luas banyak kenangan-kenangan di sini aku pernah gelantungan di atas itu coba dong sekali lagi aku pengen ngeliat kamu gelantungan di situ dulu itu kalau sekarang nggak bisa karena ini kan gambar banyak kenangan-kenangan ini sekali iya tapi kan sekarang Wendy tinggal di sini maksudnya nggak punya rumah sendiri aku tuh curiga rumahnya akan dikuasai sama Wendy sepenuhnya dan anak-anaknya ini harusnya bukan apa-apa harusnya kita juga kan kamu sebagai anak pertama ya harusnya mendapat jatah yang lebih besar Hesti kenapa kamu berpikir seperti itu berpikir enggak aku nggak berpikir seperti itu cuman kamu bayangin aja Wendy dari awal nggak keluar dari rumah ini dia menguasai seluruh tempat ini kamu sebagai anak pertama tidak dianggap sama dia aku pikir-pikir benar juga kamu harusnya kamu sebagai anak pertama berhak mendapatkan jatah lebih besar dibanding adik kamu ini nggak bisa aku biarkan aku harus segera mengumpulkan adik-adik aku agar membicarakan masalah ini aku udah denger kok Wendy dan istrinya bilang kalau dia akan menempati ini selamanya aku sih lebih menyarankan kalau ini dijual ya dan kita dapat jatah masing-masing bener juga apa yang dikatakan dia ini aku istrimu Wendy Wendy ayu berkumpul adik kamu siapa? ini adik kamu ini adik kamu masa kamu nggak tahu saya siapa? maka lihat adikmu enek sangat bersedih harusnya orang sedih sedih tapi kayaknya santai aja santai aja santai aja malu dandan ya mana lepernya juga jendet apa sayang? siapa? ipar lu oh ipar gimana sih lu? lu gimana sih? lu gimana sih? lu baca lu baca iya ipar aduh hei hei halau ayu duduk 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 yuk ayu si salbiah mengatakan aduh anaknya tuh percaya kayaknya Kenapa ibunya salbi? Istri saya mengatakan bahwa... ...warisan dari ibu kita ini harus segera kita jual dan kita bagi rata. Karena Wendy tinggal di tempat ini. Dan dia akan menguasai rumah, aku udah denger, aku udah denger. Katanya Wendy akan menguasai rumah ini dan gak mau dijual, kata dia ini semuanya milik dia. Kalian kan sebagai kakak beradik harusnya dapat jatah. Kurang banyak. Kurang aja, kurang aja. Yuk kamu lihat aku sama kakakmu itu hidupnya sederhana. Aku aja pake kasta Neki Kisah Putri di lapor pak. Aku mau bicara gini sama kamu Ayu. Karena kamu kan disini anak paling kecil. Bisa-bisanya kakak Wendy melakukan hal seperti itu Salvia. Oh aku jadi Salvia ya. Tempat lu kan hasi Salvia. Iya, hasi Salvia. Gimana? Kalau kamu setuju, aku setuju. Aku setuju kakak. Lebih baik usir dia dari rumah ini kakak. Kita bikin aja. Kita jual aja rumah ini. Kita kasih jatah dia biar dia pergi dari rumah ini. Betul aku setuju. Baiknya dijual aja rumah. Aku bukan yang masih ngompor-ngomporin ya. Aku cuma denger aja. Iya. Kakak maaf. Iya. Aku ingin berbicara boleh? Boleh. Kak. Sepertinya istri kamu ini emang ****. Aku rasa juga begitu. Eh jangan diungkap dulu ntar aja di akhir acara. Oh iya iya iya. Kamu setuju. Siapin lagu. Kamu setuju. Aku setuju kakak. Baiklah kalau begitu. Lebih baik kita usir Wendy dari rumah ini. Kakak Wendy. Wendy. Wendy dimana kamu? Ya begitu lah kalau ngerasa rumah sendiri kita jadi kayak tamu aja di depan rumah aja. Wendy. Ya deh. Kenapa? Rumah kita kenapa begini? Dulu kita begini rumahnya. Oh iya. Aku yang bicara sama kamu. Kamu gak ada sedih-sedihnya ya kak. Kita kehilangan orang tua kita. Kamu tidak melihat aku menangis ketika ibu tiada. Kapan kamu menangis? Sedih pasti. Lagi sedih ya? Kegigit. Kenapa? Katakan yang sejujurnya kepada kami berdua. Katakan. Duduk-duduk. Nyanyi lagi. Aku lagi sedih. Kalau kamu memang bagian dari keluarga. Jangan disini. Saya mendengar bahwa katanya kamu ingin menguasai warisan dari orang tua kita. Bang. Ibu baru aja meninggal. Hah? Abang. Jangan sok-sok kamu kakak. Kamu juga pengen. Sabar bah. Sabar. Sabar. Culas-culas. Bukannya culas itu. Gak boleh ketawa. Ini serius bener. Coba-coba. Serius ya? Kita kali ini. Jangan ada ketawa segidipun. Jangan ada melawak segidipun. Kita serius. Kita drama banget ini. Ini sinetron serius. Wendy. Yang ketawa tampol ya. Yang ketawa kita tampol. Saya mendengar bahwa kamu ingin menguasai harta warisan orang tua kita. Bukan begitu Ayu. Hah? Jangan sok pura-pura baik kamu ya. Kamu juga pasti menginginkan harta dirumah ini kan kakak. Sabar mbak. Sabar. Jangan seperti itu sama adik kamu. Bukan perempuan ini. Hahaha. Apa kabar loh. Hahaha. Jangan tahan lihat istri kakak. Sekot jam. Sekot jam. Sekot jam. Sekot jam. Satu, dua, tiga. Dan makanya tahan. Tahan. Jujur sajalah. Ingat. Di rumah ini. Haknya bukan cuman kamu tapi kami juga berdua. Ibu baru saja meninggal. Abang. Halah. Bora-bora kamu. Hahaha. 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 Kamu ketawa. Kamu ketawa. Kocam. Kocam. Kamu ketawa ini seriu. Hahaha. 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 Sudah bersabar saja jangan bertengkar seperti ini. Apa ini? Kamu ini kakak beradik. Jangan bertengkar. Hahaha. Hahaha. Aku merasa tidak dihargai sebagai anak petak. Aku sebagai abang pertama tidak dihargai. Hahaha. Aku sebagai abang pertama tidak dihargai. Hahaha. Itu kenapa sih? Jangan lupa sih Jangan lupa aja Eh ntar dulu kita kayak platnas ya Ini terdrama banget Oke, oke Siap ya Ibu baru saja meninggal Halah Makanya gue bilang Lu ganti kata-kata lu jangan halahmu 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 dari tadi Ayo lanjut action Ibu baru saja meninggal kalian semua memikirkan Wasiran Warian Saya mau mencoba membenarkan Kata-kata kamu baru saja Bang Jangan 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 Boleh kabar, udah kalian berdua tuh jangan bertengkar Udah kamu ngalas aja sama abangmu, udah dijual aja rumahnya jangan Aku ditabok Mau apa? Mau apa, mau apa Aku mau Satu, dua, tiga Kita jual rumah ini, kita bagi semua hak Tidak bisa Tidak bisa Tawa Tawa Aku tadi udah aku rapel Iya Kamu inget gak pesan ibu bang? Kamu jangan pulang aja dengan kakak kita Apa pesan ibu? Dengarkan baik-baik, ini dia pesan ibu Anakku, rumah ini jangan dijual Soalnya, buat kumpul, nanti keluarga, anak, cucu, cicit, nying-nying, dan juga banyak ya Tuh, aku gak nginjet kaki kamu, kenapa kamu mengakis? Ayo 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 Ia Udah Umumnya Ngomongnya Aku gak gila Ayo Satu Dua Tiga Itu akal-akalan kamu aja kan? Lo akal-akalan gimana? Itu bukan suara aku Itu suara baking vokal Wendy Jadi, saya sebagai abang tertua memutuskan kamu keluar dari rumah ini dan kita jual rumah ini sekarang. Iya, kamu harus mengikuti apa kata kakak kita, kak? Kalah! Hah? Tau tidak mengerti apa kata kakak Andre. Wah! Kita memang kakak adek. Tadi kamu mau bilang kakak adek. Tau takut! Lu pake dikutu pake kakak. Apa kakak adek? Pokoknya dikutu. Iya, dua-dua. Dua-dua. Hup! Kita memang kakak beradik, tapi pada kesempatan ini. Tiba-tiba selangkangan aku keluar kecewaan. Anak gue berarti jorok banget ya? Tidak! 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 Tidak!